Dari hasil pantauan TVRI di lapangan, logistik yang kembali masuk yakni bilik suara ke gudang logistik KPU yang diterima oleh Komisioner KPU Kabupaten Buru Selatan. Terdaftar sebanyak 632 bilik suara yang diterima KPU setempat yang masuk ke gudang logistik pada Sabtu sore. Logistik tersebut akan digunakan untuk pemilihan gubernur-wakil gubernur dan bupati-wakil bupati pada 27 November nanti. Logistik bilik suara yang masuk ke gudang KPU turut diawasi pihak bawah selu dan pengamanan dari kepolisian Resor Buru Selatan. Perlu diketahui sebelumnya beberapa item logistik pilkada juga telah masuk ke gudang logistik KPU Kabupaten Buru Selatan tahap pertama, diantaranya kotak suara, segel, dan kabiltis. Dari Nam Roleh, kontributor TVRI RN Stasi Jawa melaporkan.